Sebelumnya kita lihat dulu profilnya, berikut ini. Felicia Angelista, sinetron yang mengawali karirnya di komedi situasi berjudul Oh Ternyata di TransTV ini akhirnya dilamar pada bulan Februari kemarin oleh sang kekasih Hito Cesar yang sudah ia pacari selama 7 tahun. Lamaran keduanya sempat mengundang kehebohan karena digadang-gadang menghabiskan biaya 500 miliar. Untuk seserahan lamarannya, berupa HP iPhone dan Airpods terbaru, sepatu Gucci, tas Gucci, perhiasan berlian berupa kalung dan cincin hingga buah salam. Namun kabar budget 500 miliar itu langsung ditepis oleh Veli yang pernah disiram air keras oleh fans Hito. Pertemuan Veli dan Hito sendiri berawal dari sebuah workshop iklan hingga membuat Hito tertarik dan nekat meminta kontak Felicia melalui media sosial. Felicia sempat menolak ajakan Hito untuk berpacaran, namun Hito malah nekat mendatangi lokasi tempat Felicia shooting yang membuat Felicia luluh dan akhirnya menerima cinta Hito. Seperti apa persiapan Veli menjelang pernikahan yang kabarnya harus ditunda karena pandemi corona? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi, No Secret. Oke baiklah. Hito lagi apa Hito? Hito masih diem aja di rumah kan lagi lockdown. Oke baiklah. Langsung ya jawab pertanyaan saya Veli dengan jujur apa adanya ya. Fitna atau fakta Veli? Bahwa saat lagi proses persiapan pernikahan di tengah suasana pandemik ini, kalian tuh jadi parno sendiri juga. Termasuk Hito yang harus dibawa ke rumah sakit karena sempat merasa sesak nafas dan itu membuat kamu panik luar biasa. Fitna atau fakta? Setengah fitna, setengah fakta. Yang mana yang fitna, yang mana? Enggak dibawa ke rumah sakit. Enggak dia sih sempat ngecek, cuma ngeceknya di klinik gitu sih. Karena sebenarnya tuh karena dia tuh minum teh tarik gitu. Oh gas disini? Iya. Jadi dia minum teh tarik tengah malam. Terus tiba-tiba dia ngerasa kayak langsung sesak nafas kecekek gitu. Pokoknya aku tuh kebangun jam 4 lewat 20 gitu. Udah ada whatsapp dari dia. Udah kayak sayang I love you. Udah gitu, terus aku panik kan. Abis itu akhirnya aku telepon-telepon, baru abis itu dia bilang katanya dia sesak nafas gitu. Ngomong sayang I love you doang? Iya. Pasti ada yang lain kan? Enggak ada, sayang I love you doang dulu. Tapi kenapa kamu ngerasa langsung dapat? Iya kan aku langsung feeling aja gitu, langsung panik. Makanya aku langsung telepon dia, terus yaudah dibilang dia lagi sesak nafas gitu. Terus ternyata hasilnya adalah? Hasilnya adalah lambung, Beb. Gara-gara minum teh tarik tengah malam gitu. Iya tapi karena susah ada begini jadi kepanik ya? Iya jadi parno. Terus jadi akhirnya sekarang dia masih parnoan atau? Udah enggak sih, udah enggak parnoan. Cuma jadi lebih belajar lah, maksudnya enggak boleh minum teh tarik atau apa tengah-tengah malam. Gitu, I'll get you. Baiklah kalau kamu sendiri sempat merasa agak parno-parno juga gitu enggak sih? Awal-awal sih aku parno banget. Kayak misalnya kalau aku radeng dikit, atau kalau aku mulai agak pusing-pusing aku agak takut gitu. Kadang kayak berasa, kok nafas gue pendek ya? Gitu, padahal sebenarnya biasa aja cuma parno. Terus langsung WhatsApp gitu. Sayang I love you. Ya! Sampai jumpa.